Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini Kala 04 tetap puji penampilan timnas Indonesia, Shin Taeyong, performa kami tidak kalah dari Australia Dukungan mengalir deras bak tsunami Aceh untuk timnas Indonesia yang gugur di 16 besar Piala Asia 2023 Netizen, terima kasih Garuda engkau membanggakan Dasar brengsek, media Vietnam jelas, iri hati yang mengguncang otaknya meledek timnas Indonesia gagal ke perempat final Piala Asia 2023 Usai timnas Indonesia gugur di Piala Asia 2023, Eric Thohir bicara soal nasib Shin Taeyong Meski tersingkir, Indra Syafri apresiasi kehebatan Shin Taeyong bawa timnas Indonesia ke-16 besar Piala Asia 2023 Kala 04 tetap puji penampilan timnas Indonesia, Shin Taeyong, performa kami tidak kalah dari Australia Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong memuji penampilan skuadnya meski kalah 0-4 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 Pada minggu 28 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat Pasalnya Shin Taeyong menilai dari segi performa, penampilan timnas Indonesia tak kalah jauh dari permainan Australia Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya rasa kami tidak kalah dari segi performa Saya pikir itulah salah satu alasan Karena para pemain bermain dengan baik jelas Shin Taeyong Lebih lanjut STY Sapaan Akrab Shin Taeyong mengatakan penampilan ciamik timnas Indonesia tak lepas dari anak asuhnya Yang telah taat menuruti instruksinya Namun ia tak menampik bahwa skuad Garuda masih memiliki kekurangan dalam segi pengalaman dan konsentrasi Saya hanya memberikan instruksi kepada pemain tentang bagaimana bermain Mereka hanya mengikuti instruksi saya dengan sangat baik Itu berasal dari persiapan kami, Cetusin Taeyong Namun kami kalah karena perbedaan tingkat pengalaman dan tingkat konsentrasi Suatu hari nanti, kami akan bermain melawan pemain dengan tingkat yang serupa Imbuhnya Dukungan mengalir deras bak tsunami Aceh untuk timnas Indonesia yang gugur di 16 besar Piala Asia 2023 Netizen, terima kasih Garuda engkau membanggakan Dukungan mengalir deras dari para pencinta sepak bola tanah air kepada tim nasional Indonesia Yang baru saja gugur dari Piala Asia 2023 Banyak netizen dimulai dari rakyat biasa, selebritis hingga klub sepak bola lokal Yang bangga dan mengucapkan terima kasih kepada para penggawa Garuda yang sudah berjuang hingga lolos ke 16 besar Seperti diketahui perjuangan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 harus terhenti di babak 16 besar Kepastian itu didapat Rafael Struich dan kolega Usai kalah dari Australia 04 Sementara itu perjuangan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 harus terhenti Meski kalah skuad, Garuda bermain cukup bagus saat menghadapi juara Piala Asia 2015 itu dengan menguasai bola sebanyak 48 persen 5 percobaan, 1 di antaranya tepat sasaran Pada laga-laga sebelumnya di fase grup Piala Asia 2023 Timnas Indonesia juga tampil cukup menjanjikan di bawah asuhan Sintai Yang hingga menciptakan sejarah baru yakni lolos ke 16 besar Tak heran jika skuad Garuda Banjir pujian dari para netizen Indonesia Karena permainannya sudah mengalami peningkatan Dasar brengsek, media Vietnam jelas, iri hati yang mengguncang otaknya meledek timnas Indonesia gagal ke perempat final Piala Asia 2023 Media Vietnam menyoroti kekalahan yang menimpa timnas Indonesia 0-4 dari Australia pada babak 16 besar Piala Asia 2023 Dalam laporannya mereka menyebut jika skuad Garuda meninggalkan turnamen 4 tahunan ini dengan muka pucat Media Vietnam tersebut meledek timnas Indonesia lantaran gagal menirukan keberhasilan The Golden Stars Yang pernah lolos ke perempat final Piala Asia 2019 Saat itu perjalanan Vietnam di tahap sistem gugur dihentikan Jepang dengan skor 0-1 Timnas Indonesia tak mampu mengulangi kejutan Vietnam meninggalkan Piala Asia setelah kalah dengan muka pucat Tim Indonesia tak mampu membuat kejutan di babak 16 besar Piala Asia 2023 Dengan membiarkan Australia lolos dengan mudah dengan skor 4-0 bunyi judul Artikel Sohaven Hasil tersebut membuat tim Indonesia tak mampu meraih prestasi mencapai babak perempat final Piala Asia Seperti yang diraih tim Vietnam pada masa lalu lanjut media Vietnam tersebut Usai timnas Indonesia gugur di Piala Asia 2023 Erik Thohir bicara soal nasib Shin Taeyong Kini banyak yang penasaran bagaimana nasib pelatih Shin Taeyong ke depannya Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ketua Umum PSSI Erik Thohir pun akhirnya buka suara Ia memastikan PSSI masih bekerja sama dengan Shin Taeyong setidaknya sampai Piala Asia U23 2024 bergulir pada 15 April 3 Mei 2024 Sebagai informasi, Shin Taeyong masih terikat hingga 30 Juni 2024 Seiring perjalanannya yang berhasil membawa timnas Indonesia cetak sejarah dengan menembus 16 besar Piala Asia 2023 Gaungan dari pecinta sepak bola tanah air yang meminta kontrak Shin Taeyong semakin masif Namun sayangnya timnas Indonesia harus terhenti langkahnya di babak 16 besar Skuat Garuda kalah telak dari Australia dengan skor 0-4 Erik menjelaskan kalau perpanjangan kontrak Shin Taeyong kemungkinan akan terjadi Andai timnas Indonesia U23 bisa mencapai target yang ditetapkan pada Piala Asia U23 2024 Dimana dia berharap juru formasi berusia 53 tahun itu bisa membawa skuad Garuda muda melaju ke babak perempat final Kalau U23 nya bisa lolos grup Kan memang itu janjinya lolos grup tutur Erik Jadi kalau sekarang lolos 16 Nanti di U23 kan 16 tim Jadi lolos grup menjadi 8 besar Itu targetnya sambungnya Dalam kesempatan yang sama Erik juga menyampaikan apresiasi kepada perjuangan timnas Indonesia kendati kalah dari Australia Meski tersingkir Indra Syafri apresiasi kehebatan Shin Taeyong bawa timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 Direktur teknik PSSI Indra Syafri memuji kehebatan Shin Taeyong yang berhasil membawa timnas Indonesia bermain di babak 16 besar Piala Asia 2023 Menurut Indra Syafri pencapaian itu pantas mendapatkan apresiasi dan layak disebut sebuah prestasi membanggakan Ya timnas Indonesia bermain di babak 16 besar dan mencatatkan sejarah sebagai penampilan pertama Garuda di fase gugur Piala Asia Sayangnya timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak dengan skor 0-4 dari Australia Kekalahan ini sekaligus membuat timnas Indonesia harus angkat koper dari ajang 4 tahunan tersebut Namun begitu perjuangan pasukan Shin Taeyong layak mendapat apresiasi Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah skuad Garuda berhasil melangkahkan kakinya sampai babak 16 besar Indra Syafri pun turut memberi apresiasi atas perjuangan timnas Indonesia Dia juga sedikit menyinggung kalau Shin Taeyong mampu menunjukkan kinerja ciamik dengan membawa skuad Garuda cetak sejarah Pelatih timnas Indonesia Ustrip 20 ini memuji prestasi yang telah diraih itu Tiga tahun yang lalu kami ketemu dengan Coach Shin punya cita-cita membangun tim nasional Dengan melakukan reformasi pembentukan tim nasional, tutur Indra Syafri Kurang lebih cita-cita tersebut sudah mulai tercapai berkat Coach Shin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!